Al-Fatihah 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 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 yang baik, insyaAllah ta'ala sebegitu pentingnya kita berbuat baik kepada orang tua, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan menjadikan urutannya nomor dua, setelah perintah agar tidak menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala iaitu berbakti kepada orang tua sesudahnya sangat pentingnya setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita juga agar berbuat baik kepada zil kurba wabizil kurba keluarga kita karib kerabat wal yatama ana-ana yatim kata Rasulullah s.a.w imsah ra'sal yatim wa'atif alaik dan berikanlah santunan kepada anak yatim dan hapuslah kepalanya wal-masakin dan orang-orang yang miskin yang memerlukan berbuat baik santunilah minimalnya dengan senyuman karena senyuman itu adalah sadaqah wal-masakin wal-masakin dan berbuat baik kepada tetangga al-masakin yang dekat maupun yang jauh jadi tetangga ini ada yang jiran kita ini ada yang dekat dan ada yang jauh kemudian kepada siapa lagi teman sejawat ada teman kita satu kelas satu SD satu SMP satu SMA ini teman teman kita teman satu pesantren berbuat baik jangan dilupakan kirim dia pesan tanyakan kabarnya berikan dia santunan kalau anda mampu dan berikanlah bantuan ataupun berbuat baiklah kepada Ibn Sabil iaitu orang-orang yang di jalan Allah SWT para penuntut ilmu yang tidak ada orang tuanya dan Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain tentang pentingnya menjaga silaturrahim dan anda'alah kalian bertakwa dan dengan namanya kita meminta semoga Allah SWT mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sallallahu Alaihi Wasallam